Mungkin karena saya bisa mendapatkan That feeling of that song Kalau misalnya ada di tepi pantai sendiri Dan mendengarkan debu dan ombak Itu kayak That's the song I imagine it to be Jadi sesuatu itu aja sebenernya sih Menulis, journaling Itu dua hal yang saya sering lakukan Menulis dirik, menulis poem Menulis apapun yang mungkin kita rasakan Remembering the good of the person Jangan mengingat buruknya Tapi mengingat kebaikannya Itu akan memicu kita untuk mengapresiasilah istilahnya Nah, sekarang kita mulai aja nih Kak Games yang pertama Ini ada Games Rifan's recommendation Jadi bakal ada lima pertanyaan Yang aku bacain terus Kak Rifan menjawab Dengan rekomendasi-rekomendasi gitu Oke, pertanyaan pertama ya Kak Nyanyikan satu lagu Yang cocok didengarkan Pada pagi hari Supaya lebih semangat Kira-kira lagu apa nih Kak? Rekomendasi Karifan Nyanyiin dulu Baru sebut nama penyanyinya dan judulnya Oke, nyanyiin ya Ini kebutuhan Ini kebutuhan Udah ada keyboard Udah siap nih Asik Berarti harus dari awal sampe akhir Nggak boleh ref doang Berarti harus dari awal sampe akhirnya Terima kasih telah menonton! Berarti harus dari awal sampe akhirnya Berarti harus dari awal sampe akhirnya Terima kasih telah menonton! 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 Tapi aku penasaran Kenapa bisa kepikiran Kalau sepenangkapan aku Pas denger Temporary Hours Itu kan awalnya Kayak suara deburan ombak Bener nggak sih? Jadi kayak ada nuansa akhirnya gitu Itu kenapa bisa kepikiran Itu Pakai Istilahnya apa ya? Suara itu Dan langsung disambungin sama piano Itu parah Damagenya tuh ya Kalau kata anak sekarang gitu Damagenya Mungkin karena Saya bisa mendapatkan That feeling of That song Kalau misalnya ada di Di tepi pantai sendiri Dan mendengarkan deburan ombak Itu kayak That's the song I imagine it to be gitu Jadi sesuatu itu aja Sebenernya sih Jujur Kalau nanti aku ke pantai Kayaknya kalau bikin playlist Satu lagunya Karifan itu masuk deh Temporary Hours Harus Wajib itu Kalau sama ombak gitu Nah Pertanyaan selanjutnya nih Kak Berikan Tiga rekomendasi seris Atau film Dengan tema Mental health Apa kira-kira Kak? Mental health Pertama mungkin Film It's kind of a funny story Itu bagus banget Oke Filmnya Yang kedua Mungkin 13 reasons why Itu series Netflix Dan ketiga Ketiga film lagi The Purse of Being a Wallflower Itu mungkin yang terakhir sih Oke Nah Pertanyaan selanjutnya nih ya Kak ya Nyanyi lagi nih Kak Nyanyikan Satu lagu Yang cocok Untuk kita denger Dengerin nih Aku deg-degan Takutnya Kak Rivan Nyanyi lagu yang Yang aku tau Aku makin Nyanyikan Satu lagu yang cocok Untuk didengarkan Ketika kita lagi Overthinking Apa Kak? Overthinking Okay Yes Far In the lights All the way All the way I'm coddling My thoughts All the joy In the way Put me In the dark Once it comes Ayo Ayo Tepat 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 Aku takut Kalo kayak gini caranya Itu judulnya Demakote That's my Single Before Todaview Before Todaview Iya Daripada Aku salah Mending langsung penyanyi aja Ngomong gitu Tapi aku dengerin Kak To be honest Okay Pertanyaan selanjutnya nih Kak Masih ada Apa Kegiatan Yang bisa kita lakukan Untuk merelakan Kepergian seseorang Kira-kira Kegiatan apa Kak Supaya mungkin Apa ya Lebih legowo Gitu ya Walaupun tetap berproses Nih ya kan Gak bisa langsung Ah yaudah Gak apa-apa Tapi kira-kira Apa kegiatannya Kak Menulis Journaling Itu Dua hal yang Saya sering lakukan Menulis Menulis dirik Menulis Poems Menulis apapun yang Mungkin kita Rasakan Remembering The good Of the person Jangan Jangan mengingat buruknya Tapi mengingat Kebaikannya Itu akan Memicu kita untuk Mengapresiasilah Istilahnya Walaupun mungkin Agak-agak Pas ditinggalin Itu karena Hal-hal yang Kurang menyenangkan Tapi harus tetap Positif Kalau Kak Rifan Jadi Journalingnya Nulis yang Bagus-bagusnya Tentang itu Orang aja Tapi itu Beneran Kak Rifan Melakukan ya Berarti Iya Journaling Dan nulis Random things Yang pada akhirnya Sebenernya kadang Menjadi lirik Bisa tulis apapun Nulis poetry Dan yang gak tau Tulis tentang apa Yang apapun Yang kita rasakan Pada saat itu Sudah tulis Tapi Suatu ketika Ingin melulis lagu Kayak Oh gue udah Peran lulis Tentang Ini Tentang itu Akhirnya Kita bisa Kembali Reflect upon The thing Write about Tapi Kak Aku jadi penasaran Juga nih Karena kan Setiap lagu Yang Karifan Rilis Itu kalau Mungkin kalau Aku bisa simpulkan Sesuai sama Yang Karifan Alami Yang Karifan Rasakan Gitu Nah mungkin Ada beberapa Lagu Yang Karifan Memang Istilahnya apa ya Menggambarkan Orang tersebut Gitu ya Istilahnya Kayak mencerminkan Seseorang Gitu Nah Orang tersebut Ada yang pernah Sadar gak Kak Kayak misalnya Dengan Apa ya Misalnya Nanya langsung Gitu Kayak Kak Ini tuh Kayaknya tentang Aku ya Atau gimana Atau Pernah ada cerita Kayak gitu gak Kayaknya Belum pernah sih ya Karena setiap lagu Mungkin ditulis Agak sedikit Abstrak Kayak jadi Ya mungkin interpretasi aja Orang Ya kalau dia GR Mungkin merasa seperti itu Cuman kayaknya Sejauh ini Belum ada sih Sejauh ini belum ada ya Kak ya Belum ada ya Oke Nah Masih ada nih Kak Satu pertanyaan terakhir Dari James ini Nyanyi lagi Kak Nyanyikan satu lagu yang cocok Didengarkan Ketika kita masih terbayang Sama kisah cinta di masa lalu Nah kalau ini Harus dari intro Sampai outro sih Silahkan Langsung In the cloudy mist of days selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati